yo selamat siang petanil milenial jumpa lagi barang aneh bang Tio yang punya surya rejeki orchid siang ini kita mau ngasih tips atau cara berbagi yang punya batang-batang anggrek tua jangan dibuang yang datang anggreknya datang cuma batang doang jangan dibuang kenapa karena itu bisa menjadi uang ataupun barang koleksi yang contoh nih tuh ini udah dah kisut banget tuh tapi kita stressin dijemur dirak dikebun tuh nanti jadi isinya adalah nih batang tua semua nih kan tuh tapi emang enggak kita buang kita potong-potongin potong-potongin terus jangan berhenti-berhenti nah kita potongin tuh batang aslinya udah ini sih udah udah gosong tuh nggak hidup dia tapi atasnya ngeluarin anak berarti jadi duit tuh jual keki buat 14.000 ya kan tinggal kita gedein lagi ataupun kita tanam bisa itu enak banget tuh jadi semua anggrek yang rusak emang kita pisahin tuh dari yang datang dari Thailand kita pisahin mana yang rusak kita pisahin nah ini adalah kategori barang-barang rusak yang kita treatment ulang ataupun barang-barang yang sudah ada di kebun tapi kondisinya kena hama ataupun apa kita lihat batangnya masih keras masih bagus kita selamatin nanti kita stressin di rak ini yang mengerak seperti ini ataupun kalau pas kosong seperti ini tuh nih kosong sebelum diisi nah bis kita kita isi jadi seperti ini nah kalau dilihat tuh enak banget ribuan nah jadi jangan sampai dibuang prosesnya sama dia dengan dendro dendro lainnya pada umumnya cara stressingnya atau menumbuhkan anak ini dijemur di bawah paranet nah ini ada tas paranet oke atau tempat yang keduh yang tidak kena matahari langsung terus dipupuk disiram di fungisida di insektisida sama dengan yang dendro dendro normal yang pada yang ada di sebelah sana Nah itu sama jadi mereka juga dapat nutrisi sehingga mereka walaupun keki kecil-kecil dia bisa berbunga tuh ini kita ambil deh tuh cuma sebatang doang anaknya disini tuh yang barunya ya kan Nah tapi iya bisa mengeluarkan bunga Kenapa kita pupuknya sama dengan dosis-dosis yang pada dendro sehat tuh cuma sebatang bunga nanti anaknya jadi ini ntar yang ini kita potong-potong disini stek terus kita tanam dah Nah kita tunggu biasanya proses dari keki kayak gini oke keki yang mengek itu batang-batang-batang tua numbuh anakan seperti ini ini disebut keki Oke kalau bibit itu datang dari Thailand kan memang sudah berbentuk kompotan pot nah ini sebetulnya kayak gina keki-keki ini normalnya ditanam dia lebih lama dibanding anggrek yang dari bibit kalau dari bibit itu dari Thailand kita tanam kurang lebih 7 bulan dia udah siap panen tapi kalau dan badannya pun lebih gemuk Oke nah kalau yang keki-keki begini dia butuh waktu kurang lebih tiga bulan lebih lama jadi hampir satu tahun untuk menjadi proses bunga yang besar Oke nah seperti ini tuh banyak-banyak nanti tinggal kita potong-potongin aja kita survei mana yang sudah besar yang harus kita harus sudah pindah ke repot replanting seperti ini sudah bisa nanti ini masuk ke pot yang ukuran 8 Oke tuh banyak banget jadi jangan dibuang yang punya batang-batang anggrek tua koleksian ataupun beli anggrek cuma datang batang doang jangan sedih jangan merana langsung aja di stressin tuh kan ini batang itu ya cuma sebatang doang jelek loh tapi begitu kita rawat kita stressing anak yang Masya Allah mantep jreng ini tuh jreng Oke jadi caranya simpel banget contohnya nih eh ini batang-batang yang baru datang ataupun jemur cukup digeletakin aja disini nah nih contohnya lama lama sebulan atau taunya udah numbuh kayak begini nih kecil-kecil Oh udah numbuh ya Nah itu baru kita kasih treatment lagi yang lebih bagus Oke nah balik lagi ke sini Oke jadi jangan sampai kehilangan koreksian koreksian berikutnya tadi kan dibilang untuk kayak gini ditanam di pot berapa Bang Tio yang kayak gini nah kita lihat potnya nih di depan saya ini ada